Intro Hai guys Welcome to my youtube channel Kita udah ada di satu episode terbaru Dari gabungan antara datang master dan juga pokemon Lawan manusia, disamping gue sudah ada Kaleb Salam MVP Tapi hari ini, gue udah dateng ke Jakarta Untuk ketemu Kaleb Kita akan ngobrol-ngobrol dan untungnya Gue akan ngalahin si master satu ini Ya langsung aja Gue lawan Kaleb Let's go Alright, jadi permainannya simpel banget Kita akan bermain sampe 5 poin 2 poin dihitung 1 3 poin dihitung 2 Tidak ada free throw Dan peraturan bisa diubah kapan saja Menurut saya Dan Bola kan? Gak butuh, namanya kalo udah 2 itu gak butuh Gak butuh Eh gue pake Flandernya kayak gini susah Lu, 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 susah Lu, lu, lu! Eeeeeh Aaaa P 那我們 Jadi kenapa yang kau keluarkan? Pikachu! Yes! Radu! Panasat! Tordo! Boleh? Boleh? Tidak seperti ini. Pizi! Bola kalah! Bola kalah! Bola kalah! Tunggu! Wih! Pizi! Aaaaah! Aduh! 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 Lepas! Gua kasih kesempatan dia buat ngomong dulu. Baik! Kita akan mulai ngobrol-ngobrol dengan Caleb. Itu statisnya kan lumayan keren ya? Iya kan? Calon MVP wak! Masa nggak keren? Kalau waktu itu di awal Januari, dikutip dari main basket ya. Itu 14,4 poin per game. Akurasi tembakannya 77% 2 poinnya. 43% 3 poinnya. 89% free throw. Dan reboundnya Caleb juga 3,6 rebound per game. Offensive reboundnya 1,8. Dan gue akan langsung tanya sama Caleb. Caleb siap ya? Siap! Lo harus jujur loh. Jujur gue. Jujur? Iya. Gak boleh ada yang ditutupin, oke? Iya. Siap. Caleb yang dulu sama sekarang. Bedanya apa? Yang sekarang gue lebih dipercaya aja peran gue. Jadi lebih dapet peran utamalah. Soal bikin play, soal share the goal-nya ke gue. Jadi itu aja sih bedanya. Berarti yang dulu lo gak dipercaya gitu? Kurang dipercaya lah. Oh, jadi yang dulu. Wah, jadi. Di sini terlihat sekali secara psikologis Caleb ini merasa kecewa dengan tim yang dulu. Enggak, enggak. Cialnya setelah sepak. Sepak. Saya suka sekali bro. Pertanyaan-pertanyaannya yang bahaya semua ini. Abel atau Abel? IBL. Kenapa? Kok jadi nanya kenapa? Gak apa-apa. Acara gue. Eh, kalau yang waktu gue liat di Youtube-nya Adi ya? Iya. Itu lo kan sempat bilang kalau secara duit itu enakan IBL. Karena lo bisa coaching klinik dan di luar juga, Kak. Iya. Duitnya enakan mana? IBL atau Abel? Lebih banyak di IBL. Oh, lebih banyak di IBL. Iya. Memang hidup itu penyembah duit ya kita. Sampai kalau kita ngomong secara keseruan, Leip. Dari experience, masih pun capek naik pesawat dan segalanya ya kan. Lawannya internasional di IBL. IBL, atmosfernya mungkin lebih nyaman dekat sama keluarga dan segalanya. Lu kalau misalnya milih bener-bener nih, ABL sama IBL, lu pilih mana? Pilih IBL. Tetep IBL. Tetep IBL. Tetep IBL. Karena? Kalau kita sama pemain lokal gitu, kayak lebih bergensi tuh kalau kita bisa ngalahin sama pemain kita gitu. Jadi kayak apa ya, atmosfernya beda lah kita sama ABL sama IBL. Tapi bukannya kalau misalnya, kalau lu bisa ngalahin ya, misalnya kayak di ABL tuh kan kadang-kadang ada yang eks pemain NBA, inget nggak sih? Ya. Kalau lu bisa ngalahin mereka, bukannya gengsinya lebih tinggi lagi. Mungkin banyak orang berpendapat demikian, tapi kalau gue sendiri sih nggak sih. Kalau gue sendiri, gue lebih fever ngelawan temen-temen gue di Indonesia. Owner CLS atau Owner Aspak? Aduh. Susah banget. Cepat! Aduh susah banget ini. Dua-duanya punya kelebihan masing-masing sih. Udah lah ngomong, pilih namanya juga jawab-jabat. Baik, cepet. Jawab. Kalau secara manajemen aja ya. One Eternity Later. Owner Stapak. I-S Aspak Stapak ya. Owner Stapak. Kalau ngomong secara manajemen ya, secara manajemen gitu. Jadi anda itu tidak berterima kasih selama 4 tahun. Ya ampun. Ini nih. Jahat ini, aduh. Cilei koitop. Gak ada kayak gitu koitop. Maaf Cilei. Mohon maaf. Mohon maaf. Ya mohon maaf kalau kalian emang keperibadiannya kurang ya. Mohon maaf. Aduh mereka berdua banyak nolong gua lah. Ini apa jalan ini? Iya lah. Ini 3 poin pake baju dong. Kalau siapapun yang dapet 3 bola, itu dia harus ganti baju. Pemain favorit di Iberal. Kalau pemain asing, buah sih. Mungkin David Seeders ya. Kalau lokal, banyak ya. Argi Wisnu lah. Argi Wisnu lah. Argi Wisnu. SM ya? SM. Kita kalau ngomongin calon MVP. yang menurut lo, ini kan lo salah satu yang digadang-gadang sebagai calon MVP. Tapi kalau kita ngomong kandidat yang lain, menurut lo yang paling dekat, yang saingan lo paling kuat untuk kandidat MVP siapa? Lokal ya? Gak ada sih. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Mungkin perastawa. Dia kalau sampai gak menang MVP pasti jadi perasedi ya. Pemain yang paling tidak disukai di IBL. Pemain yang paling tidak disukai? Kita auto asing nih. Kita ngomong asing dulu. Secara permainan. Giorlofon. Gue emang kenapa lo gak selalu mainnya? Mainnya kenapa? Apa ya? Main sendiri? Banyak trash talk lah. Ngomong terus. Kadang-kadang gue, apaan sih nih orang ngomong mulu? Misalnya dia poin, apa gitu. Ya gitu sih. Atau gue yang salah ngerti ya? Atau gimana ya? Mungkin bahasa Inggris gue, aduh. Mungkin dia ngomongnya, You can. Bisa kan? Kamu bisa. Ayo. You can do it. Mungkin kayak gitu. Kita gak blow so-so dong. Iya bener juga. Kalo lokal? Kalo lokal. Sama Kak Fadlan. Fadlan. Fadlan dari Siliwangi Bogot. Ya. Kadang-kadang gitu ya. Sikutnya tuh ngeri gitu. Aduh. Bisa ke muka. Aduh. Aduh. Takutin gitu. Begini lah. Mungkin dalam sebuah permainan tuh. Sikut kan kadang-kadang. Karena itu basah. Mungkin mau ngeringin gitu. Atau mungkin pas lagi begini. Gue jomkoknya trener bawah ya. Masalah lo. Kalo di muka gue. Padahal gue yang jomkok. Oh iya bener. Fadlan kayak gitu. Gak boleh sehulu so. Buat Fadlan. Betul. Misalnya lo gak di startup, lo pilih main di depan. Mungkin pelita jaya kali ya. Soalnya waktu itu yang nawarin gue ada dua. Pelita jaya dan startup. Yang goal ya startup. Kalo lo gak jadi pemain basket. Lo mau jadi apa? Youtuber kayak lo. Merambah. Gue kan menyajikan konten-konten yang lebih menarik. Dari yang Abie Bayu lakukan sekarang. Dari perjalanan lo. Dari lo cedera. Sampai akhirnya lo bisa overcome. You're struggling. Ya. Ada yang mau disampaikan lo? Ya tetep. Tetep kerja keras. Tetep percaya sama apa yang. Kalian lakukan gitu. Apalagi kalo misalnya mau jadi pemain basket. Kayak gue hati. Terus latihan. Jangan cepet puas. Gitu aja sih. Ganji lo berapa lah? Yang sebentar lah. Pokoknya untuk. Untuk anak-anak yang mau main basket. Profesional. Sekarang tuh. Main basket profesional udah bagus banget lah. Ngomongin salary. Ngomongin fasilitas. Sekarang gak aja gue. S2 gitu. Gratis sama sekali gitu. Sama sekali gak bayar apapun. Karena dibiayain sama klub. Terus sekarang gue mau less. Misalnya biarin S2 gue mau less. Mau apa gitu. Masih ditanggung gitu. Terus kita ada tunjangan-tunjangan. Kayak kesehatan. Kita mau sakit apapun. Jadi. Silahnya misalnya gaji. Kita berapa pun. Misalnya contoh 5 juta gitu ya. Apabila di gajinya diri. Mungkin. Misalnya contoh. Tetapi di atas kamer gak sih? Di atas. Jauh. Jauh lah. Ada. Pengen main basket serius nih. Kalian berprestasi sebaik-baiknya. Kalau berprestasi uang gak kemana lah. Itu aja. Pokoknya cukup lah ya. Untuk hidupan yang lumayan asik di Jakarta gitu ya. Cukup ya. Cukup lah. Lu bayangin aja gue gaji bersih gitu. Jadi gue makan dikasih sama. Sama tim. Gue tempat tinggal dikasih. Cuman jadi. Istilahnya gue dapet bersih kan. Enggak. Enggak usah gue ngeluang. Makan gak usah gue ngeluang. Enggak usah gue ngeluang. Kok mau selosan? Kenapa? 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 Oh my man. Enggak mungkin enggak mau capek. Oke, bima dua gue kalah. Gue lakuin deh kali ini emang. Contoh MVP! Enggak apa-apa kalah. Yang penting gue udah ngolongin kan. Next series? Di Surabaya, Bandung. Surabaya, Malang. Duanya terbaik? Banyak menang. Tapi terjuaranya? CLS. Nah. Pada Bila Liga. Let's go CLS! Yes! Yes! Dan tadi kita ngomongin kok agak salah. Kita mohon maaf. Terutama gue. Kalian orangnya baik kok. Enggak kayak gusus. Jangan lupa untuk. Jangan lupa untuk gue lo. Bisa gamen kalian. Di sini. Dan dukung terus. Pemain favor gue atau ping favor gue. Lebih tepatnya dukung terus lara ke Indonesia. Oke? Bye guys! Bye guys! Ahhhh! Ahhhh! Ahhhh!